Ya, permintaan maafnya kan normatif ya, tapi ya saya nggak anggap itu penting juga. Kalau perolnya, Pak. Perol Atala? Iya, di perolnya. Katika denger, dapat kabar ini. Saat itu Atala bukan di Surabaya, Atala? Kebetulan aku bisa tahu kabarnya aku di Jakarta, kan. Tapi malamnya aku langsung ke Surabaya. Menurut support dari Kak Atala dan K. Perol ini, seperti apa? Support kita yang kita bisa lakuin sekarang, pokoknya nemenin Mama, ngelewatin ini semua. Terus pokoknya bantu Mama bisa lebih tenang aja itu sebelum kita itu. Alhamdulillah coba komunikasi sama apa ini? Ya, dia ini sempat kontak kita berapa kali, dan sempat ngirim-ngirim video permintaan maaf. Tapi kan, ya itu bukan yang kita perlu juga sih. Kita pasti sesama manusia kita memaafkan, tapi kan pasti dia harus belajar dari kesalahan dia juga. Tapi di permintaan maaf itu dia mau ngaksud nggak kalau dia melakukan hal yang tidak baik untuk tadi? Ya, permintaan maafnya kan normatif ya. Tapi, ya saya nggak anggap itu penting juga. Yang kayak saya bilang, tugas saya di sini cuma jadi ibu saya. Tapi kalau ketemu sama Ong Heria sendiri, apa sih yang mau disampaikan? Atau mungkin enggak kan? Enggak mau disampaikan. Semuanya lah. Ya, kalau dari aku sih, udah nggak ada sih. Dijur aku udah nggak mau ngomong juga. Aku udah nggak anggap dia ada di hidup aku. Soalnya dia udah ngecewain kita semua. Apa yang ada di wakilin? Ya, udah diwakilin semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.